Kabar baru dalam pengusutan kasus pengelolaan investasi dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan di PT Pelabuhan Indonesia. Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka yang terkait kasus Dapen Pelindo yang terjadi pada TUN 2013 hingga 2019. Para tersangka antara lain EWI sebagai Direktur Utama Dapen Pelindo periode 2011 hingga 2016 dan KAM sebagai Direktur Keuangan periode 2008 hingga 2014. Selanjutnya, ada W selaku manajer investasi Dapen Pelindo periode 2005 hingga 2019. Kemudian IS, Staff Investasi Sektor Reel periode 2012 hingga 2017, CAK selaku Dewan Pengawas Dapen Pelindo periode 2012 hingga 2017 dan AHM selaku makelar tanah. Dalam kasus ini, Dapen Pelindo berinvestasi pada pembelian tanah serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan PT Indoport Prima. Pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tiga Raksa dan Depok, namun investasi ini diduga merugikan negara sebesar Rp148 miliar.